Hai assalamualaikum adik-adik mahasiswa dan pemirsa semua bertemu lagi dengan saya Buciana di video kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran bentuk dan susunan bakteri terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa subscribe untuk memberi dukungan pada channel ini judul pembelajaran kita kali ini adalah ukuran bentuk dan susunan sel bakteri kebanyakan sel bakteri mempunyai diameter 0,2 hingga 2 mikrometer dan panjang 2 hingga 8 mikrometer terdapat tiga bentuk utama sel bakteri yaitu kokus atau bulat basilus atau batang dan spiral ini adalah gambaran mikroskopis bakteri kokus menggunakan mikroskop elektron variasi bentuk batang lurus batang bengkok ujung meruncing bentuk oval menyerupai kokus yang disebut dengan kokobasilus bakteri berbentuk spiral bakteri berbentuk spiral mempunyai tiga variasi yaitu vibrio spirilum dan spirozaita ini adalah gambaran mikroskopis bakteri vibrio menggunakan mikroskop elektron bentuknya menyerupai kurva ini adalah gambaran mikroskopis bakteri spirilum menggunakan mikroskop elektron bentuknya helik seperti alat pembuka tutup botol seperti alat pembuka tutup botol badan sel bakteri ini kaku ini adalah gambaran mikroskopis bakteri spirilum menggunakan mikroskop elektron bentuknya helik dan badan selnya fleksibel ketika sel-sel bakteri membelah diri untuk beriproduksi sel-sel dapat tetap menempel atau terlepas satu sama lain pembelahan sel kokus dalam satu bidang menghasilkan susunan bakteri menjadi diplokoki atau streptokoki contoh gambaran mikroskopis dipokoki menggunakan mikroskop elektron contoh gambaran mikroskopis streptokoki menggunakan mikroskop elektron pembelahan sel kokus dalam dua bidang menghasilkan sel bakteri pembelahan sel kokus dalam dua bidang menghasilkan susunan sel bakteri menjadi tetrat tetrat ini adalah gambaran mikroskopis ini adalah gambaran mikroskopis susunan sel bakteri tetrat menggunakan mikroskop elektron pembelahan sel kokus dalam tiga bidang menghasilkan susunan sel bakteri menjadi sarcinai ini adalah gambaran mikroskopis ini adalah gambaran mikroskopis susunan sel bakteri sarcinai menggunakan mikroskop elektron pembelahan sel kokus dalam banyak bidang menghasilkan pembelahan sel sel kokus dalam tiga bidang pembelahan sel kokus dalam tiga bidang pembelahan sel kokus dalam tiga bidang ini adalah gambaran mikroskopis ini adalah gambaran mikroskopis susunan bakteri stapilokoki menggunakan mikroskop elektron gempen Would basilus membelah pada sumbu pendeknya sehingga mengelompokkan susunan sel basili lebih sedikit daripada koky bagian besar basilus muncul sebagai batang tunggal disebut dengan basilus tunggal muncul berpasangan setelah pembelahan sel disebut diplobasili tersusun dalam rantai disebut streptobasili ini adalah gambaran mikroskopis basilus tunggal dan diplobasili menggunakan mikroskop elektron ini adalah gambaran mikroskopis streptobasili menggunakan mikroskop elektron kesimpulan sel bakteri berukuran sangat kecil dapat dilihat hanya dengan mikroskop terdapat tiga bentuk utama sel bakteri yaitu kokus, basilus, dan spiral susunan sel bakteri dipengaruhi setelah pembelahan sel apakah sel tetap menempel atau terlepas satu sama lain daftar pustaka yang digunakan adalah text book microbiology and introduction karangan tortora et al tahun 2019 demikian video kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe komen dan share ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati